Halo teman-teman, tinggal di Israel disini dan kali ini di video ini aku mau kasih tau kalian tutorial menggunakan reverb untuk suara vokal Oke, jadi ini adalah gimana sih cara menggunakan reverb di vokal FL Studio dari Istitor Oke, jadi kita disini mau ngasih efek-efek reverb ke vokal Jadi misalnya kalian nyanyi, terus pengen kalian kasih reverb supaya lebih bagus Cuman karena disini aku gak pinter nyanyi ya Ini kita pake yang udah ada disini aja Kita pake ini, Misk Terus di bagian trims ini pake yang verse 2 aja gak apa-apa Taruh sini Wih, lupa dipake Nah, jadi ada nyanyi-nyanyi gitu kan Nyanyinya kayak gini nih Suara cowok Oke, untuk menambahkan reverb kalian mesti masukkan suara ini ke dalam mixer ini Terserah kalian mau masukin di 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah Kalau disini misalnya aku random aja, oh 5, oke 5 disini, nah disini kita tambahkan yang namanya filter reverb 2 Di bagian sini temen-temen Nah, kalau udah nanti bakal keluar kayak gini Ini kecil banget sih Tapi gak apa-apa, emang kecil kayak gini sih Nah, sip Oke, nah Soarin sih dilipin gemar Nah, sekarang aku mau kasih kalian tutorial Ini putaran apa sih? Banyak banget gini kan Ada selayat juga, ini ada kayak gini Jadi, satu-satu ya Jadi, untuk saklar ini dulu Saklar ini tuh kayak, apa ya Ini ibaratkan reverb itu kalian ada di satu ruangan gitu Jadi gemah Gemahnya itu reverb Jadi, kalau kalian setting ini di mid Mid kayak gini Itu berarti seolah-olah Pusat suaranya itu ada di tengah-tengah ruangan Seolah-olah begitu Kalau side Jadi, pusat suaranya itu ada di pinggir Jadi, kayak dekat tembok gitu Gak di tengah Biasanya, kalau yang bagus itu di mid Jadi, biasa aja Lalu, sini ada high cut sama low cut Ini untuk, apa ya Memotong frekuensi yang tinggi Lalu, ini memotong frekuensi yang rendah Jadi, kalau misalnya ini aku geser ke atas Itu suaranya akan lebih treble Dan, kalau ini yang aku ke atasin Ini, aku ke atasin ini suaranya jadi treble Kalau ini aku ke atasin Suaranya akan jadi lebih bass Contohnya gini Nah, ini bassnya aku turunin Suara gemanya jadi treble Nah, kan Ini untuk mendengarkan suaranya Aku gedein aja weightnya Supaya lebih jelas suaranya gemanya Kita coba lagi Suara gemanya itu didengarkan Nah, suaranya jadi treble kan Beda dengan Seandainya kayak gini Nah, suaranya jadi lebih Lebih nge-bass Gemanya jadi lebih nge-bass gitu Jadi, preferensi Biasanya, aku setting di Kayak gini sih Jadi, dia gak terlalu bass Gak terlalu treble Oke Nah, kayak gitu Ini, dua ini ya Dua puteran ini ya Oh iya, tadi aku sempat muter ini juga Ini ada dry Sama wet Yang tangannya gak terlalu kepake sih Dibiarin aja disitu Kalau dry ini adalah suara asli Jadi, suara nyanyinya Kalau ini dihilangin Suaranya jadi suara nyanyi doang Kayak volume biasa gitu lah Kalau kalian kasih wet Ini suara reverbnya Suara gemanya Jadi, ada suara gemanya-gemanya gitu Gitu Yang tengah gak terlalu kepake Ini panning Jadi, kalian mau ini suaranya ke speaker kiri Atau mau ke speaker kanan Gitu Jadi, kalian kalau ini geser ke kiri Suaranya akan cendong ke speaker kiri Kalau kalian geser ke kanan Akan cendong ke speaker sebelah kanan Aku contohin Nah, suara gemanya Ini yang akan pindah ke kiri Bukan suara nyanyinya ya Tapi suara gemanya Suara gemanya akan dominan di kiri Kalau ini akan ke kanan Suara gemanya akan geser Kayak dari sebelah sana Akan pendek sebelah sana Ini preferensi Biasanya aku taruh disini Biasanya aku taruh disini Oke, terus ke section kedua Ada Dell, Size, Diff Aku Kalau size ini kayak size ruangan Jadi, semakin kayak gini tuh Ruangannya semakin kecil Gini tuh ruangannya semakin gede Jadi, Diff ini kayak Apa ya Jumlah sisi pada ruangan Jadi, kalau kalian kecilin Dia akan jadi Nah, segitiga Katakanlah ruangannya segitiga Atau ruangannya segi empat Suara pantulan dari empat sisi Ini suara pantulan dari lima sisi Sama sisi Tujuh sisi Lapan sisi Dan seterusnya Sampai membentuk lingkaran Dan Ini preferensi juga Kalau kalian mau bikin kayak Ruangan empat Segi empat kayak gini Nanti suaranya jadi kayak gini Nah, jadi kayak Gemahnya tuh kayak Nabret 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 gitu sih Kalau sendiri Aku kurang suka Kalau setting kayak gini Jadi, yaudah ini Aku biarin full Size itu ruangannya Biasanya aku buat Agak gede Supaya gemahnya lebih Nah, kalau ruangannya kecil Kan gemahnya juga kecil Kalau ruangannya gede Gemahnya jadi lebih luas Dan lebih luas Dan lebih gemah Nah, terus untuk del ini Kita coba lihat Nah, jadi del ini artinya delay Jadi, kalau kalian naikkan Suara gemahnya akan delay Kalau misalnya kayak gini Nah, jadi kan itu kan Bayangan gemahnya itu Cepat Mengikuti suara asli Tapi kalau kita delaynya Katakanlah di angka 12 Itu akan Agak sedikit terlambat Gemahnya Contoh Nah, agak Agak telat Agak delay Ini kalian bisa atur delaynya disini Cuma namun gak terlalu suka Kalau nambah-nambahin delay Jadi aku setting di 0 aja Kayak gini Jadi kita udah Belajar ini Belajar ini Tinggal yang ini nih Jadi ini adalah Setting utamanya Sebenernya Jadi Utama reverbnya disini Yang gak utama juga sih Ini juga settingan yang penting Cuma ini kayak Apa ya Krusial banget lah Gampangannya gitu Nah Jadi ini ada bass Bass ini Ya Seberapa gede sih Bassnya Hampir sama kayak Ini Cuman ini kan low cut Jadi semakin Semakin ditinggiin Bassnya semakin hilang Cuman kalau ini Semakin ditinggiin Bassnya semakin nonjol Contoh Ini jadi suara gemahnya Lebih bass Agak gak kedengeran sih Karena suara gemah ya Coba kita ulang lagi Kedengeran gak? Kalau aku Agak denger dikit Suara jadi kayak berubah Dari agak Treble middle Ke agak bass gitu Suaranya kayak lebih ke pandem Ya ini Agak gak terlalu Kedengeran sih Kalau misal Untuk awam Jadi Ya Kalau untuk main bass Aku saranin sih Pake high cut Sama low cut Karena disini Lebih dominan suaranya Lanjut ke cross Di bawah ini ya Cross ya Kita coba Kita ulangin dulu Jadi Kalian denger gak Perbedainya Agak susah ya Ini membedakannya juga Agak susah Aku sendiri juga Agak kesulitan untuk Nyari perbedaannya Loh 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 Kenapa hilang Sip Oh Jadi untuk cross ini Sebenernya crossfade Jadi kayak Fate Akhirnya Crossfade Ya gitulah Untuk istilah-istilahnya Aku gak bisa jelasin disini Ini bakal panjang banget Ini untuk crossfade Jadi untuk Akhir Jadi kayak Misalnya kayak gini Aku bukakan yang lain Disini juga ada Crossfade Nah ini Wow Nah jadi kayak Fading Fadingnya tuh Agak Ngestretch gitu sih Nah Nah Kayak kebalik Apa Fadenya tuh yang Direntang tertentu Itu kayak dibalik gitu Ya kayak gitulah Penjelasannya Sebenernya kayak gitu Agak Pelibet Memang Tapi ya Memang seperti itu Lanjut ke Ini DEC Ini decay Decay itu kayak Tingkat Gemahnya Jadi kalau ini Dinaikin Gemahnya jadi gemah banget Jadi kayak Weng 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 Coba Gemahnya jadi gak ilang-ilang Itu decay Jadi gemahnya Jangan terlalu berlebihan ya Kalau ngasih decay Nanti Jadi Weng 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 Demp Demp ini juga Hampir sama kayak decay Cuman Gimana yang jelasinnya Coba kalian dengerin aja deh Jadi kayak Jadi kayak ada travel kayak Gitu-gitunya Kayak ada noise-noise-nya gitu Kalau kalian tambahin demp Kalau decay kan gemahnya Kayak weng 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 Nah gitu Cuman kalau demp ini Jadi kayak ada Nah ini kan gak ada Ini aku naikin Jadi lebih Lebih apa ya Lebih light Gitu sih Suara gemahnya itu Jadi lebih light Gitu Jadi Gini Menjelaskan untuk Fruity Reverb Dan Ini Aku gak Bisa kasih Oh ini settingan yang bagus Kayak gini Settingan yang jelek itu Kayak gini Aku gak bisa bilang Kayak gitu ya Karena ini Ini sebenarnya Preferensi semua Kalian mau atur-atur Gini sesuka kalian Sendiri sebenarnya Jadi Gak ada patokan Ini bagus Ini jelek Ini Ini bagus nih Jelia kayak Gak ada patokan Kayak gitu Gak ada patokan Takem Seni itu gak ada patokannya Sebenarnya Seni itu ya Imaginasi kalian Tuangnya aja disini Jadi Adam Ini kalian bisa ngatur Ini kalian bisa ngatur Ini kalian bisa atur Sesuka hati kalian Dan Ya inilah Reverb Kalian bisa atur Gak cuma ke ini sih Gak cuma ke Vokal Jadi kalian bisa Misal kalian Pakai drum Itu bagian Itu kalian kasih Reverb Jadi Itu juga bisa Kalian bisa tambahin Reverb ini juga Terus kalian Kaitkan sama Suara drum Jadi suara drum Semua Suara snare Dipisah Terus suara snare Kalian masukin Di drum Bingung Kayak gini Misal kalian masukin Snare nya Di nomor 6 Terus Suara drum nya Di nomor 7 Drum complete Ada kick Ada tom Dan segala macem Terus kalian ini Gak masuk kesini Tapi kalian masukinnya Kesini Nah jadi Dari snare Masuk kesini Dari sini Masuk kesini Gitu Itu kalian juga bisa Pasang kayak gitu Dan Ya Sampai disini dulu Untuk video Tutorial Memanfaatkan Reverb di vokal Jangan lupa like Jangan Jangan lupa subscribe Juga untuk Ya Motornya keras banget Gila Tembus Oke Jadi Jangan lupa buat like Support terus youtube channel ini Dengan klik subscribe Dan nyalain notifikasinya Comment kalau kalian Mau komen apa gitu Terserah Tapi jangan spam Oke Aku laporin nanti Kalau spam Gitu Jadi ini dia untuk Reverb Terima kasih buat kalian Tonton video ini Sampai akhir Mungkin untuk Kedepannya Akan ada beberapa Tutorial lagi Yang terkait Kayak gini juga Misalnya tutorial Equeuing Tutorial mixing Pantengin terus aja Youtube channel lagi Terima kasih buat kalian Tonton video ini Jangan lupa buat like Jangan lupa juga Bersubscribe Supaya jangan Sabar kembang Dan berguna bagi banyak orang Jangan lupa juga Buat nyalain notifikasinya Supaya kalian juga Ketinggalan notifikasi Waktu aku upload Video berikutnya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax